BATU MULIA Zakia hingga kini masih seperempat bagian saja atau sekitar 5 ton batu mulia yang telah dipindahkan dari kawasan hutan lindung yang terletak di Kecamatan Betung Kabupaten Nagan Raya ini. Dan 5 ton batu mulia tersebut kini masih diamankan sementara di rumah ketua DPRK Nagan Raya. Zakia batu mulia ini sengaja diangkut dari kawasan hutan lindung di Kecamatan Betung Nagan Raya karena sebelumnya sempat menjadi rebutan antar warga yang nyaris menyebabkan konflik. Untuk itu Pemda melalui dinas pertambangan dan energi menyita batu mulia yang ditemukan warga ini dan pemindahannya ataupun memindahkan batu mulia ini ke tempat yang dinilai lebih aman untuk menghindari terjadinya konflik Zakia. Awalnya batu mulia dengan total seberat 20 ton ini diduga memiliki kualitas super dan memiliki nilai jual yang tinggi. Tapi nyatanya setelah batu ini dibelah hanya sebagian kecil saja yang memiliki kualitas super atau jika ditotalkan dari seluruh batu yang ada yakni hanya sekitar 1 ton saja. Zakia Ya Andika apakah Anda sudah mendapatkan informasi berapa kira-kira anggaran yang telah dihabiskan untuk mengangkut batu mulia ini? Zakia sejauh ini memang 5 ton batu yang telah diangkut dan anggaran yang telah dihabiskan untuk mengangkut batu ini yakni sebesar 600 juta rupiah. Anggaran tersebut telah mencakup seluruh biaya operasional Zakia mulai dari ongkos membelah batu kemudian mengangkut batu dan biaya keamanan. Namun meski demikian Kepala Dinas Pertambangan Nagan Raya, Samsul Kamal mengatakan biaya yang dikeluarkan saat ini masih terbilang wajar karena penyitaan dan pengamanan batu mulia ini tidak didasari perhitungan untung rugi. Melainkan menurut Samsul Kamal semata-mata untuk mencegah konflik antar warga yang nyaris terjadi karena memperebutkan batu mulia ini. Kini Zakia aktivitas pemindahan batu masih dihentikan sementara untuk mengurangi aktivitas ataupun banyaknya aktivitas di kawasan hutan lindung khususnya di Kecamatan Betung Kabupaten Nagan Raya ini. Sementara masih ada sebanyak 15 ton batu mulia lagi yang belum diangkut dan rencananya akan segera dieksekusi pada waktu yang belum ditentukan. Zakyah Iya baik terima kasih Andika Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya